Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati yang degil, yang berdasarkan pada Injil Markus, bab 16, ayat 14. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keempat Injil sama-sama menyajikan penampakan Yesus sebab penampakan Yesus sangat penting untuk menunjukkan bahwa Yesus hidup. Dalam bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir tujuh setan. Perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu, kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada sebelas orang itu ketika mereka sedang bakal bersama. Dan Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih, Peristiwa kebangkitan Yesus dari alam maut tidak membuat para murid dengan mudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini dapat kita maklumi karena dua alasan. Pertama, para murid belum mempunyai pengalaman tentang kebangkitan orang-orang mati. Para murid memang percaya bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan pada akhir jaman. Namun, kepercayaan itu tidak peduh. Artinya, mereka hanya percaya di mulut saja, tetapi di hatinya belum. Sementara di sisi lain, para murid sesungguhnya memerlukan waktu agar benar-benar percaya akan adanya kebangkitan orang mati seperti yang dialami oleh Yesus. Kedua, kematian Yesus sangat tidak manusiawi. Ada banyak luka di tubuh Yesus. Bahkan hampir semua tubuh Yesus penuh dengan luka. Maka, para murid sulit percaya bagaimana dalam waktu singkat badan Yesus yang penuh luka bisa sembuh dan pulih. Peristiwa ini tidak mungkin dan sangat sulit dipahami para rasul. Saudara-saudari terkasih. Sikap para murid yang lambat dan sulit untuk percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dari alam maut berbanding terbalik dengan usaha Yesus untuk meyakinkan para muridnya. Yesus jelas-jelas kecewa dengan sikap para rasul tersebut. Pertama, para rasul tidak percaya pada kesaksian Maria Magdalena yang telah menceritakan pengalamannya melihat dan bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Kedua, para rasul juga tidak percaya dengan kesaksian dua orang murid yang sedang berjalan keluar kota. Dan akibat tidak percaya dengan dua kesaksian yang ada, Yesus menyebut para rasulnya sebagai orang-orang yang degil hatinya. Degil artinya tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala atau kepala batu. Maka, kalau Yesus menyebut para rasul sebagai orang yang degil hatinya, berarti hati para rasul sudah keras seperti batu. Sehingga mereka sulit diyakinkan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dengan kata lain, hanya Yesus sendiri yang bisa membuat para murid kembali percaya kepada Yesus. Karena itu, mau tidak mau, Yesus harus menampakkan dirinya secara khusus kepada para rasul yang hatinya sudah degil. Saudara-saudari terkasih, Kita sebagai orang katolik dan Kristen kadang bersikap seperti para rasul yang degil hati. Ketika kita mengalami suatu musibah atau masalah yang besar, kita bisa saja kehilangan harapan dan pegangan hidup. Semua terasa gelap, serba tidak jelas dan tak menentu. Dalam situasi tersebut, kita sulit untuk diyakinkan oleh teman, sesama, atau orang lain, bahwa ada Yesus yang siap menolong dan membantu kita umatnya. Artinya, sebagai pengikut Yesus, kadang kita memperlakukan atau melihat Yesus seperti diri kita. Kalau kita melihat dan mengalami sebuah persoalan yang berat, sehingga tidak menemukan jalan keluar, kita berpikir dan merasa bahwa Yesus pun tidak mampu menolong kita keluar dari masalah tersebut. Itulah sebabnya banyak umat kristian yang hanya setengah percaya kepada Yesus. Setengahnya lagi mereka masih percaya kepada ilah-ilah lain seperti dukun, paranormal, atau kekuatan jahat. Bukti masih ada umat kristiani yang memegang jimat dari dukun atau paranormal. Sementara yang lain masih percaya kepada kekuatan dan rencana mereka sendiri. Setelah semua gagal, baru mereka datang dan mencari Yesus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang degil hatinya? Atau kita termasuk orang-orang yang selalu setia dan percaya peduh kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencelah para rasul yang degil hatinya. Karena tidak percaya kepadamu, Walaupun mereka telah mendengar kesaksian, Bukalah mata iman kami. Sebab kerap kali hati kami juga degil, Karena sulit percaya, Walaupun kami sering mendengar khotbah atau renungan. Doa ini kami persembahkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, Dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman Di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, Kirinkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia Pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.